Halo, saya Sir Dendy, calon wali kota Tangerang Selatan 2056-7. Jangan lupa subscribe dan tonton saya dan teman-teman saya yang sebelum saya diinterview di 6.2. Sebenarnya saya lebih senang dikenal yang mana saja sih asal dari karyanya yang dikenal. Karya musiknya, karya desainernya, atau karya lukisannya. Jadi, orang menilainya berdasarkan karyanya saja. Saya lebih senang kayak gitu sih. Tanpa agama, narkoba dan alkohol bisa meracuni kita semua. Jadi, sebenarnya sebelum mengkonsumsi alkohol dan narkoba, lebih baik mengkonsumsi agama yang sesuai keadaannya. Tolong jangan dicari saya kalau ada apa-apa di belakang nanti. Pembuatan lirik sebenarnya simple karena saya bukan penulis lirik yang handal. Kalau saya lebih pengen segala sesuatunya gampang. Dan salah satu cara yang ngegampang itu adalah dengan menulis lirik dengan gaya bercerita. Karena kalau awalnya gaya bercerita, gak harus ada... Apa sih? Gak harus ada rhyme-rhyme. Gak harus sama gitu ujung-ujungnya. Gak harus kayak puisi. Apa sih istilahnya? Pokoknya gitulah. Dan gaya bercerita ini juga dalam penulisan lirik saya buat orang lebih kena aja. Jadi kayak lagi diceritain aja gitu, kayak lagi ngedongeng. Bedanya mungkin pake gitar ditambahin. Menurut lirik saya pernah paling cepat sekitar 5 menit sebelum take vokal... Lagu... Lagu absolute beginner terror di kompilasi Ripple, majalah Ripple. Jadi waktu itu... Lagu itu sering dimainin tapi... Lirik resminya itu gak pernah ada dan saya tiba-tiba butuh lirik resminya karena dimasukin ke album kompilasi. Jadi... Saya bilang aja, liriknya udah ada, udah tenang aja. Padahal sebenernya belum ada. Jadi 5 menit sebelum giliran saya take vokal... Saya udah tulis aja, liriknya. Jadi kurang lebih secepat itu lah. Itu kalau kejadian di saya sih enggak. Tapi di beberapa temen mungkin kejadian minimal mereka itu adalah fantasi buat mereka ketika mereka datang ke rumah gebetan atau kecengan yang tiba-tiba menemukan bahwa adiknya atau kakaknya, kakak perempuannya lebih cantik gitu. Dan saya mendengar beberapa cerita itu dari pengalaman temen-temen deket saya. Jadi akhirnya saya pikir ini bagus untuk dijadikan sebuah lagu gitu. Belum pernah. Belum pernah sih. Belum pernah karena sebenernya dibilang rapih itu relatif. Tapi mungkin lagunya selesai, iya sering. Tapi kalau rapih sih enggak. Dan bahkan kita pernah punya additional yang skill-nya bagus-bagus pun mereka jadi kebawah berantakan mainnya. Karena mau enggak mau mereka harus menyesuaikan ke lagunya si Tines yang gampang. Sebenernya secara teknis itu gampang. Tapi yang tricky-nya tuh gini, tricky-nya lagu-lagu Tines itu semua kuncinya sama. Semua kuncinya sama. Jadi bagi orang yang mainin lagu Tines itu pasti bingung. Ini sebenernya lagunya buat yang mana gitu. Jadi itu yang sekarang bikin additional suka bermain jadi enggak rapih gitu. Kalau Tines Indonesia record itu masih tetap bertahan, enggak pernah rapih. Apa skill-nya sih enggak ya. Kalau menurut saya dan menurut si Tines Indonesia karena semuanya kita skill is dead. Karena kita enggak punya skill dan kita jangan sampai gara-gara enggak punya skill, kita enggak bisa tampil di panggung untuk menghibur diri sendiri dan penonton. Skill itu juga menurut saya enggak begitu penting. Kalau pengen skill jago silahkan hubungi Elvas Sekolah Musik atau Yamaha Music School atau Les Vocal Bertha. Silahkan. Kalau kita memilih enggak. Lagu di Tines itu absolute beginner terror karena itu lagu pertama yang dibikin seumur hidup. Saya nulis lirik lagu. Itu pertama kali itu dalam bahasa Inggris kedengerannya. Terus yang di album Solo itu lagunya anggur merah. Karena saya nggak nyangka itu segampang itu bikin lagu. Dan saking gampangnya saya ketagihan. Makanya saya agamanya kurang kuat jadi gampang ketagihan bikin lagu selain narkoba dan alkohol. Pada akhirnya album Serdendi itu men-trigger saya membuat lirik-lirik lagu yang lainnya. Album baru karena saya sebagai manusia hanya punya rencana tapi klien dan pekerjaan lainnya yang menentukan kesibukan, kegemaran yang lain yang menentukan. Jadi sampai saat ini belum dimulai. Cuman harusnya sih menjelang pemilu saya bikin album karena banyak sekali materi-materi yang saya dapat secara gratis dari media-media cetak. Online dan TV tentang tema-tema pemilu ini yang begitu menarik. Jadi ya saya coba nanti ikut memberiakan Pekstra Demokrasi dengan membuat album. Pada awalnya sih nggak ikut ya, nggak ngikutin. Pada awalnya saya sih saya nggak peduli. Cuman ketika saya mulai berurusan dengan birokrasi lah, dari mulai bikin KTP, bikin NPWP, kartu ATM hilang, tiba-tiba harus pake prosedur yang beli motor, STNK, ada pajak progresif lah. Atau harus balik nama, harus apa segala macem. Jadi pada akhirnya saya mau nggak mau harus merhatiin juga karena ternyata berpengaruh ke kehidupan kita meskipun nggak 100% gitu. Jadi, dan kebetulan, politik tuh kayak apa ya, bisa jadi bahan yang bagus juga lah buat seniman berkarya. Kalau di lagunya mungkin efek rumah kaca, lirik-lirik. Jadi ya siapa tahu saya ada jodohnya dengan politik di karya musik. Bagaimana cara orang Bandung? Sebagai orang Bandung, ada baiknya memang pindahnya ke Jakarta ya. Kalau ke Surabaya tujuhnya pasti males belajar bahasa Jawa. Kalau pindah ke Medan, dia harus bisa bahasa. Bahasa Medan misalnya. Dan Jakarta tuh paling deket. Dan apa namanya, nggak gampang buat orang Bandung milih Jakarta. Karena macet, panas, orang-orangnya juga keras. Itu ada di lagu saya tuh yang puisi, ayo kita kerja. Jadi, alasan saya pindah ke Jakarta dan mungkin alasan teman-teman saya Bandung yang lain tuh ada dua. Uang, satu lagi wanita. Coba deh cek teman-teman kalian yang datang ke Jakarta selain orang Bandung ya. Kalau saya sih itu, saya istri orang Jakarta. Saya pindah ke Jakarta tuh, gara-gara kerja juga gajinya lebih gede. Dan kedua, saya dapat jodoh disini. Jadi menurut saya, ada baiknya kalau orang tanggut pindah ke Jakarta. Coba deh cari dulu sisi dua itu dulu deh. Uang dan wanita, ini terutama laki-laki ya. Uang dan wanita, itu aja dulu deh. Maksudnya, dalam sisi yang positif, dalam artian yang positif, bisa jadi motivasi untuk misalnya menaklukkan Jakarta. Speaknya menaklukkan Jakarta padahal, ya gara-gara uang dan wanita juga ya gak apa-apa juga sih. Jadi itu alasan saya pindah ke Jakarta. Manchester City, oh saya cerita gila kenapa saya suka Manchester City. Sebenernya klub idola saya di Liga ini adalah Middlesboro. Middlesboro, Middlesboro saya mengikuti dia dari zaman. Dulu ada Paul Gasgoin. Sebelumnya ada Arai Juninho sama, jadi si Middlesboro itu tim underdog. Dulu ada pemain Brazil namanya Emerson. Gak bisa main bola, misalnya ngasarin lawan. Jadi bisa dibilang setiap dia main, dia dapet kartu merah. Dan itu menurut saya keren banget. Dia anjing gak bisa main bola, tapi gue di kontrak klub profesional gitu. Singkat cerita, Middlesboro ke laut, naik turun lah. Jadi saya harus pilih Liga lagi dan kenapa main Manchester City. Jadi pertama saya suka Lazio di tali. Dan waktu itu pelatih Lazio yang sukses bawa juara Manchester City, Svengolan Eriksen pindah ke Manchester City meskipun gak berhasil. Terus ternyata setelah dilihat sejarahnya, Manchester City itu juga underdog di kota Manchester. Itu kayak apaan sih lo culun gitu. Nah, saya suka nih yang itu di pihak-pihak yang kayak gitu. Saya suka karena memang kelihatan banget si rebelnya. Dan kalau memang lihat sejarahnya, kebetulan saya pernah kesana dan ngobrol sama supporter orang tua gitu. Dan mereka ngasih tau bahwa sebenernya Manchester City itu supporternya itu kelas-kelas pekerja. Karena dan masih loyal dari dia kecil sampai gede. Karena bukan klub besar kalau Manchester United itu udah milik dunia istilahnya. Jadi semua orang udah ngefans sama dia. Jadi yang penduduk asli Manchester-nya itu kebanyakan masih loyalnya sama si Manchester City. Saya sedikit cerita klub ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi tentang musim dingin ini Manchester City harus membeli siapa. Kalau Lionel Messi udah ketuaan ya. Eka Ramdhani udah pensiun. Terus Bambang Pamungkas udah pensiun. Jadi mungkin yang harus dibeli adalah pemain gelandang tengah. Karena si Penan Henjolnya udah tua. Jadi ada beberapa incaran kalau saya lihat. Cuma susah karena orang udah tau mau dibeli Manchester City pasti harganya langsung dinaikin semua. Jadi dia kayaknya tetap harus pakai pemain-pain muda aja sih. Untuk sementara seperti itu. Karena orang tuh kayak kalau di musim udah kayak major label gitu. Wah, gue mau desain sama major label. Gue bikin kotaknya yang gede deh. Dimahalin gitu istilahnya gitu. Kayak gitu deh kalau di Coppola. Aduh, susah ya mungkin. Sekarang Real Madrid udah mulai turun sih. Real Madrid udah mulai turun. Barcelona udah mulai turun. Nah mungkin pas jago-jagoannya udah mulai turun. Dia bisa masuk. Dan saya justru ngejagoin Liverpool nih. Di Liga Champions. Di Liga Inggris juga. Dia bagus, dia bagus, bagus sekali. Dan menurut saya kalau misalnya ada klub yang paling pantas untuk saat ini dapat giliran juara. Adalah Liverpool setelah 28 tahun, 29 tahun dia. Dan sejarah. Tapi dari segi skill. Lihat sekarang juga bagus banget sih Liverpool. Seru melatih di Liga Indonesia nih. Biar, apa ya. Biar dia lihat bahwa semua ilmu, pelajaran, teknik semain bola, birokrasi, teori-teori. Itu ternyata di sebagian negara itu nggak ada gunanya. Saatnya di Indonesia. Nanti saya ajak kesini. Lokal atau lari? Kalau lokal sih banyak ya. Saya share respect sama band-band lokal. Dari mulai dulu The Majors. Rilis-rilis saya koleksi beli-beli CD. Lirisan-lirisan lokal sampai saya nggak mampu lagi beli CD-nya. Sampai cuma dengerin sekarang streaming atau lewat online. Kalau musisi lokal. Kalau musisi luar sih. Apa ya. Saya lagi banyak dengerin. Sekarang cepet banget pertumbuhan. Pertumbuhan musisi. Band-band. Band-band lokal sih yang. Yang saya terakhir denger sih itu. Band-nya si Baskara. Peace. Oh ya. Iya. Mungkin juga gara-gara saya ikutan. Dan saya pikir apa namanya. Cuma itu menarik sih. Dan saya senang banget saya diajak. Jadi saya tau. Sekarang tuh. Band-band yang baru seperti apa. Dan mereka bawa isu apa. Terus. Lingkungan sekitar band-nya seperti apa. Dan. Karena penting buat. Buat. Buat saya yang udah ketinggalan. Nggak update. Band-band lokal. Terus band apa lagi ya. Kalau band luar sih. Apa ya. Nanti saya postingnya di Instagram ya. Analis. Band-band-nya. Saya bingung sekarang kalau ditanya gini. Soalnya jadi kayak keluar data gitu. Itu kebanyakan. Wah. Banyak. Kalau dengerin. Dengerin apa ya. Saya dengerin hip-hop malah. Terakhir-terakhir. Gara-gara nonton Netflix. Yang hip-hop history. Sejarah hip-hop. Wah gila saya tuh orangnya bosenan banget ya. Kalau. Saya mainin satu lagu buat di dengerin terus. Itu berarti harus bisa dalam suasana. Senang. Suasana sedih. Saya pengen pilih Kenny G deh. Tahu Kenny G. Sudah inget Kenny G gak. Itu. Instrumentalis. Ada seksophon. Jadi bisa dalam situasi apapun. Ya yang saya kepikir. Soalnya dia gak ada liriki. Jadi kalau saya bosen saya bisa ngisi tuh lirik Kenny G. Hehehe. Yang paling gampang sih. Kalau buat Indonesia tuh. Tumis ya. Bahasa Inggrisnya stir fry. Bahasa. Bahasa. Sundanya memang tumis. Soalnya ya gampang banget. Motong-motong. Ayam. Campur sayur. Kasih garam merica. Kasih buncis. Goreng. Segala macam tumis. Saya suka. Apa ya. Sebetulnya. Saya tuh pengen keliling Indonesia. Pengen lebih tau lah. Cuman. Karena saya merasa masih muda. Masih mampu. Dan lagi pas ada rezeki. Jadi. Dan ada kesempatan. Jadi saya. Keluar. Beberapa. Ke beberapa negara. Dan. Ya. Banyak yang didapet sih. Selain liburan. Saya juga banyak belajar. Eee. Seninnya. Saya sempat ikut beberapa kelas. Art. Di sana. Dan sempat ikut residensi di beberapa studio. Kalau pelajaran lain. Di musiknya. Saya datang ke konser-konser. Selain menikmati bandnya. Saya menikmati atmosfernya juga. Lihat. Eee. Orang-orang datang. Lihat belajar. Jadi. Eee. Untuk. Liburan yang. Art dan musik sih. Sebenernya di. UK lebih. Jadi pilihan buat saya sih. Kalau. Kalau. Tapi kalau untuk pilihan. Liburan alam. Terakhir sih. Saya liburan ke. New Zealand. Eee. Bisa. Road trip. Dan. Itu saya sangat iri. Soalnya. Alamnya sebenernya. Sama Indonesia sih. Eee. Gak punya kalah lah. Cuman yang. Yang membedakan tuh. Eee. Si pemerintahnya bisa. Gak tau pemdanya. Gak tau pemerintahnya. Bisa men-set. Kalau kita. Nyetir. Orang asing nyetir. Itu gak akan nyasar. Pertama. Itu gak akan mati. Di jalan. Karena kelaparan. Karena kejahatan. Karena cuaca. Karena apa. Dan. Eee. Jadi semuanya kayak udah disiapin gitu. Biar kita bener-bener. Datang. Biar orang asing. Turis tuh datang. Menikmati liburan. Menikmati alamnya mereka gitu. Jadi. Eee. Apa. Ada. Ya. Saya suka dapet. Pelajaran yang jadi gini. Jadi membandingkan dengan negeri sendiri gitu. Gitu sih. Tempat liburan. Yang terkesinLaughing & Kalo yang masih Egyptian sih. Gak nolak ya. Saya pilih Egyptian tapi. Uang saya cuman cukup buat. Epiphon. Jadi. Yaudah saya Epiphon aja deh. Nangis Denger lagu Dalam situasi tertentu Dan dalam pengaruh Obat-obatan tertentu Mungkin saya pernah, saya lupa dulu ya Situasi itu misalnya kayak Hujan, terus lagi Lagi dapat nilai kuliah jelek Atau gak lulus, atau gara-gara gak naiklah Terus denger Denger Blue Boys Denger The Sundays gitu misalnya Itu pasti, udah pasti nangis Kayaknya saya pernah denger salah satu lagu dari mereka The Sundays Atau Blue Boys Sebenernya Yang Kalau saya sih buat diri sendiri Perlu Tapi mungkin Ada bagian ditanyain ke orang-orang Masih perlu gak Kalian mendengarkan album dari band Atau dari musisi yang baru gitu Karena menurut saya balik lagi Kalau sekarang fungsi musik Itu bisa Bisa jadi macam-macam Bisa jadi obat Bisa jadi Pelampiasan Bisa jadi buat Jadi teman Jadi emang Kalau menurut saya Dia diperlukan Tergantung Ada permintaan atau enggak gitu Coba jangan ikutin Si Teenage ya Karena Kita mah Merasa cukup dengan satu album Dan Dengan 5-6 lagu Dari tahun ke tahun Kayak makan gaji buta aja gitu Lagunya itu terus Yang nyanyi performa cuma berapa persen Jadi Kurang bagus Untuk dijadikan contoh Tapi untuk mereka yang ingin gaji buta Tanpa banyak usaha dipanggung Dan bikin karya Tidak desktop adalah contoh yang paling bagus Tips biar Enggak gila Ketika kerja Adalah kita harus gila duluan Karena Enggak ada Yang bisa membuat orang menjadi gila Ketika kita udah gila duluan Jadi udah kayak imun gitu Dan Apa namanya Selalu Cari cara untuk bersenang-senang Karena lebih baik Gila Karena kerja daripada gila Enggak bekerja Udah enggak kerja Lu gila Jadi orang gila Mendingan Wah lu gila Wah tapi lu ada Masih ada kerjaan Masih ada sesuatu yang dibikin karya Daripada lu gila Tapi lu enggak kerja atau enggak bikin karya Jangan Masih Masih itu enggak Masih aman Masih aman Masih aman Masih aman Masih aman